Halo semuanya selamat pagi pagi ini saya mau nempel anggrek baru saya yang kemarin saya beli di di kayu yang sudah dibalut dengan ijuk ini ijuknya dari pohon aren ijuk hitam tapi sebelumnya alasannya kenapa saya sekarang ini ini bukan tren tapi ini karena memang saya menemukan cara baru yang cocok untuk ya kira-kira 50% 50% dari koleksi anggrek saya ini saya tempelkan di ini dan ini hasilnya ini yang sebelumnya sudah hasilnya ini akarnya nempel di ijuk ya ijuk yang saya balutkan ke kayu ijuknya dan ini akarnya dari eridas udorata ini jadi ada semacam good chemistry antara tanaman yang saya tempelkan ini dengan ijuk kayu yang dibalut dengan ijuk dari pohon aren ini oke dan sekarang saatnya untuk menunjukkan bagaimana cara menempelkan ini yang satu ini sudah saya tempelkan ini adalah dendrobium tenai t-a-n-n-i-i t-a-n-n-i-i maksudnya tulisannya ini dendrobium tenai ini miniature plant ya dari dendrobium break the zoom miniature form ya ini dendrobium spesi dendrobium tenai sudah nempel kemudian sekarang bulbu filum ini juga barusan saya beli mau saya tempelkan di bawahnya oke ini ditempel kemudian dibalut dengan spahnum moss hitam spahnum moss hitam dibalutkan di sekitar akar baru ditempelkan di kayu yang dibalut ijuk tadi ini ini spahnum moss hitamnya ini untuk membantu kelembabannya ini spahnum moss spahnum moss hitam di sekitar akarnya dibalut dikasih tali pengikat setelah ini pastinya diletakkan di bawah naungan ya dimana hanya terkena sinar matahari pagi untuk mempercepat nempelnya ini nanti saya akan spray dengan vitamin B1 sebaiknya kalau menyemprot vitamin B1 tidak mengenai bunganya kalau ada bunganya sebaiknya kita menyemprotnya jangan terkena bunganya karena akan layu ya jadi ini sudah nempel bulbu filum medusai yang kemarin barusan saya beli ini medusai medusai dan ini dendrobium tenai ini satu kayu dua jenis bulbu filum medusai dan ini dendrobium tenai saya gantung nanti oke terima kasih selamat mencoba semoga menginspirasi happy growing have a great day bye